Yooo Whatsappi hari yang sama Seperti biasa pembukaan dulu Saya mau jumpai kalian semua Semoga kalian tidak bosan menjumpai saya Selamat datang di Langkah Union Indonesia Rp 30.000.000 Rp 3.000.000 Kita... Sepatu terus Kita balik lagi mereview Aparel Aparel dari kota Dari Provinsi Jawa Tengah Kotanya namanya Purworejo Woi tanpa banyak omong Bernama tekstur Berantakan Seberantakan hidup saya Dan hidup Rafi Fotografernya Ah Jangan curhat Aku ngelok ngelok kamu Si anjing Hidupku juga gak berantakan Walaupun pada nyatanya emang berantakan Saya pas ini Ngejek banget loh Tekstur berantakan Uritmu berantakan Hei Bukan mana Terima kasih om Bukan aku gak ngambil jam Mau pikir aku maling Ngejek Ngejek Oke Tekstur berantakan Ini brand dari tahun 2019 Ternyata Masih paling nyubi Ya gak lah Udah lumayan lah Ya termasuk baru sih Termasuk baru tapi lumayan Kita gak tau bagaimana isi produknya Dan bagaimana Tapi kalau ngomong setelah packaging Dia cukup salut Ternyata packagingnya Berhati Ngomong tekstur berantakan Kita ngomong packaging Ternyata packagingnya Sudah memakai shopping bag Yoi Dan disini ada Sablon Yang sudah di branding dengan tekstur berantakan Ini kayaknya harusnya krim V Ini harusnya krim Kayaknya apa? Berantakan banget Gakmu kaku gak Berantakan-berantakan apa tuh Bukinya masih lagu kan Aku dari? Kan dosan lancar wak Oh dosan ya Yoi Aku walaupun gak ganteng tapi lancar wak Maaf kan Maaf kan Oke ngomongin tekstur berantakan 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 Elak nih Berantakan Ngomongin tekstur berantakan teman-teman Dan disini ada tulisannya Ditulis Indie Brand Social Artinya Indie Brand Social Indie itu independen Brand merek Merek independen sosial Berarti merek sosial independen Sosial itu masyarakat tau Masyarakat independen merek Terserah ngapa pokoknya Indie Brand Social Artinya apa Kamu juga gak tau Masyarakatnya beba Indie Brand Social Ini brand merek Merek Sosial Masyarakat Indie independen Berarti artinya merek Masyarakat Masyarakat merek independen Atau merek independen masyarakat Gitu Dan disini ada instagramnya Add tekstur berantakan Semoga tidak seberantakan Buka saya Oke teman 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 Kita akan membuka Pendapat apa aja Darah Wih jatuh semua coy anjing Oh enggak 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 Wow kita mendapatkan banyak stiker Ternyata Ternyata di setiap pembelian Tekstur berantakan Kamu akan mendapatkan Stiker berbahan Vinyl Yang harus kalian potong sendiri Teman teman Jadi dapat 1,2,3,4,5,6,7,8,9,9,9,9 Nanti pasti kamu minta kan Oh iya pasti Oke kita dapat stiker lagi 1,2,3 Teman teman Jadi Kalian mendapatkan stiker pack Dengan total 12 stiker Dalam setiap pembelian Tekstur Berantakan Yow UNAH Oke teman teman kita Dikirimi 2 produk Teman teman Darah Dan ini produknya Dan aku selalu juga packagingnya Sudah memakai Plastik ziplock Bukan plastik dari vendor lagi Apalagi kalau itu Udah di branding Disabor Udah cakep Bakal lebih sadis Kita singkirkan plastik Shopping bagnya Kita singkirkan dulu stikernya teman teman Oke Ngomongin produknya Yang aku ulas Mungkin satu aja Karena ini produknya Dua produk yang berbeda Tanpa banyak Apakah membukanya Ternyata produk ini Dilengkapi dengan Apa namanya Hentek Hentek Henteknya masih print coy Jadi mungkin bisa dilengkapi Lebih sadis lagi Ini kayaknya pakai art paper Dia masih pakai art paper Print Kita buka Ternyata ini kaos Wuh Kita mendapatkan kaos Tekstur Berantakan 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 Oke Yang kedua Kita mendapatkan apa Ternyata kita mendapatkan Long slip Yeah Akan Akan akurat satu-satu Teman teman Jadi ternyata Di setiap produknya Itu dilengkapi Hentek yang masih Art paper Yang mungkin Nanti bisa diperbaiki Tekstur berantakan Seandainya Dia memakai Hentek yang lebih tebal lagi Lebih eksklusif Mungkin lebih sadis lagi Dari produk ini teman teman Dan kalau ngomongin sablon Dia itu yang Kalau yang hitam ini Dia pakai sablon Plastisol Teman teman Tapi kalau Long slip yang putih Dia memakai Sablon Raster CMYK Coy Ngomongin bahan Dua-duanya memakai Bahan 24S Teman teman Lalu kita Kalau ngomongin Kerapian dan potongan Aku bilang Potongannya ini Cukup rapi Dan Overdeck rapi Kemudian Obras rapi Wih aku jatuhi Terus Kalau kita ngomongin Jahitan juga rapi Sayangnya mungkin Aku nggak suka Di Di ribnya Karena ini rib Polister Jadi apa ya Ada kaku Kalau pakai kartun kan Lebih enak Ini pakai polister Jadi kaku Tapi enak Tergantung Ini kan Kenyamanan masing-masing Ada emang suka kaku Ada emang suka Enggak suka Ngapret Enggak suka kaku Tapi suka tegang Jelas Apa yang tegang? Oke Kalau kita ngomongin Bahan 24S Cuman teman Jadi ini lebih tebal Dari banding Biasanya yang 30S Karena semakin Kecil Angkanya itu akan Semakin Ketebalannya Ketebalan kain Kalau ngomongin Sabon Aku bilang juga rapi Teman-teman Ngomongin sabonnya itu rapi banget Salud lah Standard lah Standard Standard Dan ini plastikonya udah dipress Dia pakai press Jadi halus Mulus Kayak paha Lunamaya Kamu tau nggak paha Lunamaya Dinar Candy Oh Dinar Candy tau Oh Dinar Candy Nice Oke Ngomongin Kelengkapan produknya Ternyata Di bagian leher Dia di Ada Sab Eh Sablon Oh Label Satin Teman-teman Label Satin Dan kalau kita ngomongin Di bawahnya Dilengkapi dengan Label Woven Oke Cek di produk sebelahnya Ternyata sama Dia juga pakai label Woven Dan label Satin Di bagian leher Teman-teman Aku dikirimin L dan XL Nantinya akan aku coba Yang L aja Karena XL terlalu besar Mungkin aku coba Dia Trusess Kalian penasaran seperti apa Ketika aku pakai teman-teman Ini dia Cuplikannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Intro Oke jadi teman-teman Ternyata produk ini adalah TRUSESS Lo Nanteng gak? Lumayan? Cyber Biasanya aja Berdantakan! Harus berdantakan! ternyata tidak seberantakan produknya tidak seberantakan namanya oke teman-teman memasuki kesimpulan dan saran bahwa produk ini trusest dan namanya 24S dia itu tebal jadi kalau mungkin kalau di cuaca dingin akan lebih enak dipakai dan ngomongin harga ternyata longslave ini dibanderol hanya dengan Rp130.000 saja dan kaos ini dibanderol dengan harga Rp120.000 saja teman-teman kalian bisa cek artikel lainnya di Instagram tekstur berantakan berantakan enak nyebutnya ini berantakan dan kalau ngomongin kesimpulan aku bilang kalau ngomongin saran kalau ngomongin kesimpulan dulu baru kesimpulannya secara produk dia membuilding produknya dengan baik hanya saja mungkin ditambahin dengan kedudahan-kedudahan produk sepertinya di sablon base-nya kemudian packaging lebih dibranding lagi terus kemudian hentex hentex-nya juga harus mungkin diperbaiki itu akan menjadi sebuah hal yang lebih eksklusif lagi hentex-nya pakai yang lebih tebal itu akan lebih eksklusif lagi apalagi pakai stiker yang vinyl graftek kemudian di daikado lebih setil saja jadi produk bagus didampingi dengan packaging dan di kemas dengan bagus itu akan menjadikan sebuah hal yang lebih istimewa oke kalian beli atau tidak itu aku kembalikan kepada kalian semua teman-teman jadi kalau kalian penasaran seperti apa tekstur berantakan itu kalian bisa cek Instagramnya aku enggak tahu dia punya akun e-commerce atau enggak yang jelas kalian bisa cek Instagramnya disana ada semua artikel-artikelnya ada dari kota Purworejo, Jawa Tengah enggak, 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 enggak wih aku baru dua kali aku ke Purworejo eh sekali ding oke hanya itu saja yang aku berikan teman-teman lebihnya aku mohon maaf jika banyak salah kata atau mungkin kurang berkenan di hati kalian semua sampai jumpa di video berikutnya seperti biasa tanpa banyak omong saya tidak membutuhkan support kalian tapi like, komen, dan subscribe kalian yang saya butuhkan jangan lupa untuk terus dukung channel ini untuk terus tumbuh dan mengudara sehingga kami bekerja untuk terus membantu band-band lokal untuk terus maju dan lebih baik lagi ke depannya sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye bye hubuak Scout sub indo by broth3rmax